Sementara itu, dua anak Megawati Sukarno Putri, Muhammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani diberi tugas untuk membantu pemenangan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Penugasan ini disampaikan Megawati yang merupakan ketua umum PDI Perjuangan setelah mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Puan Maharani yang merupakan ketua DPP PDI Perjuangan ditugaskan membentuk tim pemenangan Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif Muhammad Prananda Prabowo diberi mandat memantau dinamika politik nasional seperti bagaimana konsolidasi partai dijalankan dan pemenangan untuk pemilu 2024. Setelah penetapan calon presiden ini, Megawati memberikan instruksi agar tiga pilar partai agar segera bergerak dan bekerja keras turun ke bawah menyapa akar rumput untuk memenangkan pemilihan umum 2024. Ada pun tiga pilar partai yakni struktural partai dari anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, cabang di luar negeri, DPC, DPD, hingga DPP partai. Selanjutnya seluruh anggota legislatif dari tingkat kebupatan kota, provinsi hingga tingkat nasional. Pilar ketiga yakni kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kebupatan dan kota. Diadwi Balipos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.